Selamat datang di Belajanesia Channel Sekarang kita akan membuat topik yang berbeda Dari biasanya seperti brosur Sekarang kita akan membuat logo Tampilannya seperti ini Kita langsung saja pada tutorialnya Oke nanti kita akan bagikan Filenya disini berupa perancangannya Step by step mulai dari garis pertama Hingga sampai akhir Dan bagaimana cara menggunakannya Kita langsung buka pada ilustrator Mohon izin menyampaikan Desain logo ini kita buat seoriginal mungkin Dengan cara yang kita presentasikan Seperti ini Pada sampai pembuatannya Kita sudah coba dibandingkan Di pencarian gambar, di image, dan di pinterest Itu tidak ada yang sama Dan juga kita punya historinya Cara pembuatannya pada saat brainstorming Jadi insya Allah logo ini original Tapi tidak menutup kemungkinan Mungkin ada yang sama Untuk pembuatannya Bahkan untuk hasilnya Itu mungkin ada unsur Ketidaksengajaan Karena kita juga punya histori Kita juga punya prosesnya Barinstorming sampai kita bisa membuat logo seperti ini Maka dengan etikat baik Kita mencoba men-share cara membuatnya Dengan ketentuan Tentu ini dibuat oleh Belajar Indonesia Channel Mohon diluruskan jika ada kesalahan Dari proses pembuatan logo atau video ini Kita lanjut pada pembuatannya Disini teman-teman silahkan buat dulu dengan adbot Ukurannya bisa menggunakan A4 ya Dengan mode landscape ya Supaya kita bisa membuat lebih lebar Setelah itu gunakan disini di line segment tool Tekan saja Lalu pilih reticulal grid tool ya Kita klik saja Disini pilih 10 Ini juga 10 Bisa diberikan lebih banyak juga Karena disini kita akan membuat logonya hanya 1 Dan tidak menggunakan step Kita hanya menggunakan 1 saja Maksud saya 10 dan 10 ya Ini kita samakan dulu Untuk lebarnya Yaitu Satuannya sebentar Kita kesentimeterkan saja ya Jangan di point Oke Transform Untuk lebarnya Kita ambil T nya saja Yaitu 21 cm Oke Kita pilih disini Addbot Align ya Menuju ke addbot Oke Ini sudah Sekarang Kita klik kanan Di ungroup Dan kita buat menjadi Guide ya Guide ya Mag to guide Oke Mag guide Maksud saya Oke Untuk mendapatkan file Silahkan klik halaman link download Yang ada di deskripsi Setelah itu Nanti teman-teman Akan dibawa Kepada halaman blog Cari tombol download Biasanya Paling bawah Ketika di klik Nanti akan langsung Dibawa ke google drive Silahkan di download Dan selamat Anda bisa mendapatkan file Desainnya secara gratis Tentu Dengan dibaca Ketentuan dalam pemakaiannya Terima kasih Sudah Teman-teman Sekarang kita sudah punya Guide nya Sekarang kita Buat mulai dari Garis pertama Menggunakan Pen Tool Ya Disini Oke Silahkan Dalam Pen Tool ini Kita buat Satu Garis ya Dari bawah Seperti ini Klik saja Satu Terus Klik kembali Disini Dua Dan pada bagiannya ini Teman-teman Kita Tarik ya Seperti ini Untuk Lengkungnya Setelah itu Kita klik kembali Pada titik yang terakhir Lanjutkan ke bawah Seperti ini Kita ambil Dua kotak Oke Seperti itu Turunkan ke bawah Setelah itu Turunkan kembali Ke bawah Sebentar Ada Ya harusnya Kita sambung dulu ya Disini Harusnya tidak ke bawah Kita turunkan dulu Seperti ini dulu ya Nanti Kita bisa rapihkan Oke Kita Turun satu kotak Disini ya Terus Kita naikkan Sejajar Dengan bagian yang ini Oke Seperti ini dulu Sekarang Pilih Untuk bagian Disini ada Anchor point ya Kita Rapihkan dulu Simpan Di Dalam Titik-titik Yang ada Di dalam Grid ya Disesuaikan saja Di layer Teman-teman Pada grid ini Ini guide-nya ya Guide dari grid yang tadi Kita Guide-nya Jangan di lock saja Nah Maka Kita akan Lebih mudah ya Untuk Memindah-mindahkannya Supaya pas ya Oke Dan disini juga Kita bisa masuk Guide Ada snap to guide ya Maksud saya Disini ada Snap to grid Terus View lagi Ada snap to point ya Oke Kita Lanjutkan Iya Di Yang ini Kita turunkan Point-nya Kita perbesar Dulu Oke Seperti ini Disimpan saja Pada Point-pointnya Kalau Disesuaikan Yang ini juga Sama Kita simpan Bagian tengah Yang ini juga Sama Yang ini Oke Seperti itu Supaya Lebih Presisi saja Oke Seperti ini Selanjutnya Oke Selanjutnya Bagian yang Bagian atas Disini Kita Convert Saja Seperti itu Kita ambil Lurus Turunkan Ke bawah Disini Harus lurus Teman-teman Yang ini juga Sama Kita turunkan Kita bisa Membuat Patokan Bentuk Lingkaran Menggunakan Ellipse tool Oke Di bagian Sini Jangan Terlalu Besar Untuk Bentuk Kepalanya Yang ini Kita bisa Naikkan Seperti biasa Menggunakan Direction tool Oke Kita naikkan Saja Untuk Membuat Lebih Semutnya Teman-teman Bisa Dengar Ditarik Saja Kalau di Illustrator Versi CC Ya Disini Kalau versi CS Yang Saya tahu Kalau tidak Salah Belum ada Fitur Untuk Menarik Seperti Barusan Jadi Ketika kita Tarik Menggunakan Direction tool Disini Lebih Mudah Oke Seperti itu Tinggal kita Ditarik Saja Untuk Kelengkungannya Oke Kira-kira Seperti ini Teman-teman Kalau sudah Sekarang Kita Turunkan Lulis Sedikit Menuju Ke bagian Bawah Disini Kita Turunkan Juga Sama Ini Kita Hapus Saja Delete Oke Seperti Itu Selanjutnya Di bagian Yang Ini Teman-teman Bagian Bawah Kita Converse Lagi Bagian Yang Belakang Yang Ini Juga Sama Kita Isolasi Dulu Supaya Tidak Terganggu Grid Kita Convert Semuanya Ini Lebih Kurang Maksudnya Lebih Dekat Jadi Harus Dikurangi Dulu Iya Yang Ini Sama Ya Ini Kita Buat Lurus Alhasil Kalau Dibuat Lurus Teman-teman Ke Bagian Kirinya Itu Menjadi Lebih Semud Ya Seperti Itu Kita Drag Dulu Iya Seperti Ini Nanti Untuk Lebar Ekor Bisa Disesuaikan Oke Kalau Sudah Kita Buat Bagian Yang Sayap Teman-teman Kita Duplikat Saja Disini Diseleksi Ini Juga Sama Diseleksi Ini Juga Sama Lalu Ctrl C Ctrl F Ya Ini Jadi Ada Dua Kita Turunkan Ke Bawah Oke Seperti Itu Disini Ada Poin Kita Buang Saja Poin Seperti Itu Menggunakan Tanda Minus Di Keyboard Anda Bisa Dilihat Oke Setelah Itu Kita Duplikat Lagi Satu Lagi Seperti Ini Oke Kalau Sudah Teman-teman Ctrl A Saja Kita Group Seperti Itu Setelah Itu Teman-teman Sebentar Lingkarannya Yang ini Kita Buang Saja Dan Pada Bagian Yang ini Pada Bagian Yang Pertama Kita Ganti Disini Style Menjadi Profil Tiga Seperti Itu Bisa Kita Perbesar Dulu Ini Bisa Dilihat Untuk Profilnya Disini Menjadi Lebih Meruncing Antara Ujung Dan Ujung Sedangkan Untuk Bagian Yang Dua Yang Ini Ini Juga Sama Profilnya Diganti Teman-teman Seperti Ini Oke Dan Kita Ambil Yang Ini Saja Terus Pilih Stroke Dan Kita Flip Ya Oke Jadi Belakangnya Bentuknya Seperti Ini Dan Untuk Style Pada Perpotongannya Teman-teman Bisa Diganti Juga Disini Supaya Si Bentuk Setiap Sudutnya Tadi Kan Agak Meruncing Ya Di Bagiannya Seperti Ini Jadi Kita Bisa Atur Oke Seperti Itu Untuk Bagian Ketebalannya Juga Bisa Nanti Tinggal Disesuaikan Saja Kalau Sudah Teman-teman Kita Pilih Saja Yang Ini Jadi Disini Ada Tiga Bagian Tiga Bagian Tinggal Kita Expand Disini Kita Merubah Bagiannya Menjadi Tidak Menjadi Outline Lagi Tetapi Sudah Menjadi Fill Tinggal Kita Beri Background Saja Background Blown-nya Menggunakan Warna Orange Kita Pilih Swatch Ada Warna Orange Turunkan Ke Bawah Outline Kita Hilangkan Dulu Turunkan Kebawah Dengan Control Sip Kurung Kurawal Kiri Untuk Grid Kita Hilangkan Saja Ruler Terus Ada Maaf Bukan Show Grid Yang Terus Ada Maksud Saya Bukan Grid Tapi Guide Kita Hide Saja Seperti Itu Dan Tinggal Kita Berikan Deskripsi Teman Teman Menggunakan Text Tool Kita Berikan Saja Highbar Disini Satu Lagi Yaitu Jasa Jelajah Kita Bersama Oke Ini Seperti Ini Teman Teman Tinggal Dirapihkan Saja Untuk Linenya Rata Tengah Ini Juga Sama Ini Kita Group Atau Kita Combine Kalau Di Illustrator Namanya Kompon Kita Kompon Pilih Ketengah Seperti Itu Kita Perbesar Untuk Nama Brand Dan Untuk Logonya Kita Perkecil Sedikit Oke Tinggal Kita Simpankan Di Tengah Saja Sepertinya Teman Teman Itu Dulu Untuk Tutorial Kali Ini Dalam Membuat Logo Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Kalau Ada Gambar Yang Tidak Sesuai Dan Ada Langkah Yang Tertinggal Mungkin Itu Kesalahan Dari Admin Sebagai Penyedia Tutorialnya Terima Kasih Selamat Belajar Tengah Tengah Tengah